Intro Sekretaris Daerah Provinsi Musa Tenggara Timur Tiba di tempat acara Mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya 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 Salvi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang kami hormati para staf Ali Gubernur dan para asisten Sekretaris Daerah Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sikatnya hadirin yang kami hormati baik dan hadir secara langsung maupun virtual Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Pada hari ini Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021 Diselenggarakan acara pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Serta pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingku Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Oleh Kepala Badan Kepegabatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1-78A-DKD 3.2 Tentang pengukuhan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang Bahwa dalam rangka mewujudkan postur birokrasi yang mendukung visi NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera Dalam dinita negara kesatuan Republik Indonesia Dipandang perlu segera melakukan pengukuhan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 B. Pengukuhan dalam Jebatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagaimana tersebut pada huruf A di atas Telah mempertimbangkan kualifikasi kompetensi dan rekam jejak PNS sebagai telah direkomendasikan Di penilai kinerja dengan berita acara BPJK-02-3-2021 Tanggal 12 Maret tahun 2021 Tentang pembahasan rencana pengukuhan Dalam Jebatan JPTP Administrator, Pengawas Serta Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jebatan Administrator dan Pengawas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur C. Bahwa sehubungan dengan itu Dipandang perlu ditetapkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Mengingat satu dan seterusnya Memperhatikan berita acara tim penilai kinerja Dengan nomor berita acara BPJK-2-3 Romawi-2-2021 Tanggal 12 Maret 2021 Tentang pembahasan rencana pengukuhan Dalam Jebatan JPTP Memutuskan menetapkan Kesatu Membukukan pejabat Pimpinan Tinggi pertama Sebagai mana tersebut pada kolom 2 Dalam Jebatan sebagaimana tersebut Pada kolom 7 Lampiran keputusan ini Kedua PNS sebagaimana tersebut pada diktum ke-1 Dan ketiga keputusan ini Diberi penjalan jebatan struktural Sebagai mana tersebut pada kolom 9 keputusan ini Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal perhentikan Dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan Dan peninjauan kembali Sebagai mana mestinya Apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam penetapannya Ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 April 2021 Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Dr. Randus Benyami Lola MPD Nip Nip 9610923 1986-031012 Jabatan Ramang Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jabatan Baru Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1 Garing 84 Garing 84 Garing BKD Garing 84 Garing BKD Garing BKD 3.1 Tentang pemerintahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bungadur Nusa Tenggara Timur menimbar A. Bahwa dalam rangka mewujudkan postul birokrasi yang mendukung visi NGT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI B. Dipandang perlu segera melakukan pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 B. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 B. Sebagaimana tersebut pada huruf A di atas telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak pegawai negeri sipil B. Sebagaimana telah direkomendasikan oleh tim penilai kinerja dengan berita cara nomor B. Tpk-06-5-2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pembahasan merencana pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 C. Bahwa sepungguan dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Mengingat satu dan seterusnya Memperhatikan berita acara tim penilai kinerja dengan nomor berita acara B. Tpk-06-5-2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pembahasan rencana pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pejabat administrator dan pengawas yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1-I-88-BK-JS-2-Romawi-2019 tanggal 21 Agustus 2019 Nomor BKD.013.1-I-323-PK-JS-Romawi-8-Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 Nomor BKD.013.1-Nusa Tenggara Timur tahun 2020 Nomor 8.016.2.1-I-323-Tahun 2018 agustus 2020 Nomor 3.013.2-I-332-Tahun 2019 agustusAMA Tenggara Timur tahun 2021 2021, pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2, dari jabatan yang sebagaimana tersebut dalam kolom 5, lampiran 1, dan 2 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7, lampiran 1, dan lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut pada diktum kedua keputusan ini, diberikan puncangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9, lampiran 1, dan lampiran 2 keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal lampikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan dalam penetakannya. Ditetapkan ikutan pada tanggal 6 Mei 2021, Gubernur Nusat Tenggara Timur, cap tertanda Victor Bumkilulai Skoda. Lampiran 1, keputusan Gubernur Nusat Tenggara Timur, nomor 816.2.1-84-BKD.3.1, tanggal 6 Mei 2021. Tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Nusat Tenggara Timur. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Fredi USTMN, kepala bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ronis Albert Mayoku, SOS MSI, kepala bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Inspektora Noldi Hosea Pelokila, SOS MM, inspektur pembantu wilayah 5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Erson Melsis Elim, SEMSI, kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Badan Pemenang Ulangan Bencana Daerah, Rosaline Candra, SOS, Sekretaris. Badan Kesetuan Bangsa dan Politik, Tatas Medimesa, Pelo, SOS. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Pendapatan dan Aset Daerah Heronimus Hanyawan Powati Esvil MN Kepala Bidang Pendapatan II Petrus A. Manehat Esos Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendau di Maa Maria Sara S. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara di Keva Menangu Abdul Dami Rashid Tokar S. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo Badan Keuangan Daerah Joni E. atau PAH SPLM Kepala Bidang Anggara Dinas Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak Endang S. Lerik S. E. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nixon Maleng Lami Bangup SP MST Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Penih di Kupang Gubernur Nusa Tenggara Timur Cap Tertanda Victor Buntilu Leskoda Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 816.2.1-84-BKD.3.1 Tanggal 6 Mei 2021 Tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil Dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dr. Randa Jenny T. Mameli Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Anggotaan Dewan Mesan Peminggu Selatanus S. E. Penjabat Kepala Subbagian Anggara Rafael Buntur S. E. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Agnes Bau S. I. P. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sosial Kultura Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mariano Sianse Minus S. E. Kepala Subbidang Kewasbadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Pendampatan dan Aset Daerah Bani Bangu Gada S. E. Kepala Subbagian Keuangan Dinaru Tabita Jawa S. E. Kepala Subbidang Penata Usahaan Aset Natalia Tresia Flora Saba Esos Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset Akris Immanuel Suan Esos Penjabat Kepala Subbagian Tata Usaha Pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendau di Bahang Kutu Puspita Andrayani Sujana SSIT Kepala Seksi Penetapan dan Kenagihan Pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara di Kefa Menanda Badan Keuangan Daerah Arifin Esos Kepala Subbagian Keuangan Maria Sofiana Langbeo SE Subbidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wil Brodus Wora SE MEC DEF Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum Dinas Peternakan Salomi Romulara SPT MSI Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberentasan Penyakit Hewan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Amiruddin Bukholi SSI Kepala Subbagian Program Data dan Evaluasi Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Regina Maria Nayliu SH Kepala Subbagian Keuangan dan Pembangunan Dinas Selingkungan Hidup dan Kehutanan Robin Jupiter Pulung SSPW Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang di Kupang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Randa Adrian Kinidida Kepala Seksi Pertunjukan pada UPTD Taman Budaya Dinas Perhubungan Dominikus Bili Jogar Esos Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintar Jalan Yosep Kolek Herak SSTP MM Kepala Subbagian Tata Usaha Pada UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang Kabupaten Kupang Rotendau Sabrajuak Dan Alor di Kupang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Petrus Nom Juang SP Penjabat Kepala Seksi Ketenagaan Listrikan Dan Energi Baru Terbarukan Pada UPTD Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Kabupaten Suma Timur Suma Tengah, Suma Barat Dan Suma Barat Daya Di Wai Kabupaten Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bumpti Rules Tanda Tangan Cang Persiapan Pelantikan Kepada Saksi dan Rohaniwan Disilakan menempati tempat yang telah ditentukan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan Dipandu oleh Sekretaris Sehera Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumpah Janji Jabatan Sebelum saya mengambil sumpah janji Saya ingin bertanya Apakah saudara saudari bersedia Diambil sumpah janji Menurut keyakinan masing-masing Persiapan Selanjutnya Saya perlu memperingatkan Bahwa sumpah janji Yang akan saudara saudari Ucapkan ini Mengandung tanggung jawab Terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab Memelihara Dan menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab Terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah janji ini Disamping disaksikan oleh diri sendiri Keluarga Dan oleh semua yang hadir Juga yang penting sekali Disadari Bahwa sumpah janji ini Disaksikan oleh Tuhan Yang mahasiswa Karena Tuhan itu maha Allah Manusia hanya dapat Mengetahui dari kata-kata Dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui Apa yang tersembunyi Di dalam hati saudara saudari Dan kepada Tuhan itulah Akhir pertanggung jawaban Akan saudara saudari Saudara saudari yang beragama Kristen protestan Dan tetolik Harap ikuti Kata-kata saya Demi Tuhan yang mahasiswa Demi Tuhan yang mahasiswa Saya menyatakan Dan berjati dengan Sungguh-sungguh Saya menyatakan Dan berjati dengan Sungguh-sungguh Saudara saudari Yang beragama Islam Harap ikuti Kata-kata saya Demi Allah Saya bersumpah Demi Allah Saya bersumpah Saudari yang beragama Hindu Harap ikuti Kata-kata saya Om Atta Para mahasiswa Saya bersumpah Om Atta Para mahasiswa Saya bersumpah Bersama-sama Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan Perundang-Undangan Serta akan menjalankan Segala peraturan Perundang-Undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Bakti Saya kepada Bangsa dan Negara Demi Dharma Bakti Saya kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan Tugas Jabatan Dalam menjalankan Tugas Jabatan Akan menjunjung Etika Jabatan Akan menjunjung Etika Jabatan Bekerja dengan Sebaik-baiknya Bekerja dengan Sebaik-baiknya Dan dengan penuh Rasa tanggungjawab Dan dengan penuh Rasa ambil Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga Integritas Akan menjaga Integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Saudara-saudari yang bernama Kristen Perkestan dan Petolik Harap ikut kata-kata saya Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Penghubungan oleh rohaniwan Yang pertama rohaniwan Kristen Perkestan Saudara-saudara yang berekamah Kristen Perkestan Saudara-saudara telah berjanji Dan karena itu saya ingin untuk membaca Sebagian dari firman Tuhan Supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Yang dipercayakan oleh negara Saudara-saudara melaksanakannya dengan setia Saya ingin membaca dari kitab Injil Lukas Pasal 16 ayat yang ke-10 Demikian sabda Tuhan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Firman Tuhan ini memberikan pesan Moral kepada saudara-saudara Yang telah berjanji untuk melaksanakan tugas dengan baik Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara Dalam melaksanakan tugas Selanjutnya Romaniwan Katolik Untuk saudara-saudara-saudara yang berat-tama Katolik Dalam Mateus 22-21 Dikatakan Berilah kepada Kaisa Apa yang menjadi hak Kaisa Berilah kepada Allah Apa yang menjadi hak Allah Kesungguhan kita untuk mengejar kekudusan Harus kita wujud nyatakan Di dalam tugas dan kain kita Entah itu tugas pemerintahan Maupun tugas kita di dalam masyarakat Dan untuk memujudkan itu Kita tidak akan mungkin memandalkan kekuatan kita sendiri Karena ketika kita sampai pada persimpangan Keputus asa Pemberontakan lain sebagainya akan terjadi Andalkanlah Tuhan Di dalam seluruh perjalanan dan tugas kami Karena itu saudara-saudaraku Melalui penumpangan tanganku ini Semoga saudara-saudari Dalam tugas-tugas saudara yang baru Senantiasa dilimpah Di kudus Dan dilindungi Serta diberkati oleh Allah Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selanjutnya Rohaniwan Islam Saudara-saudara Saudara-saudara Kudus Setelah-saudara Mengucapkan sumpah Selamat orang hewan Dan bukan sumpah saudara Berdasarkan firman Allah Subhanallah Dan Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 77 Yang artinya Sungguh orang-orang yang mengkhianati Janti-jantinya kepada Allah Dan mengkhianati sumpah-sumpah mereka Untuk mendapatkan keuntungan Yang tidak seberapa Orang-orang itu Tidak akan dapat Menjiksa sesuatu yang baik di akhirat nanti Dan Allah tidak bersedia Untuk berbicara Dengan orang-orang itu Dan Allah enggan melihat padanya Lagipulah Allah tidak mengandalkan orang-orang itu Sebagai orang-orang suci Untuk mereka Isidihakan meneraka Yang sangat pedih Dan jangkaukan juga Hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Menyakkan Kudukumuraim Waksulukumasulun Anmurayyati Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin Akan dimintai pertanggung jawaban Tentang apa yang dipimpin Tolong ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu Allah Muhammad Rasulullah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bapak Tidak Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Bahwa Muhammad Adalah putusan Allah Demi Allah Demi Allah Bahwa apa yang saya iklalkan Di dalam sumpah Apa yang saya iklalkan Di dalam sumpah Akan saya tepati Akan saya tepati Yang saya laksanakan Semoga Allah Semoga Allah Senantiasa memberikan hidayah Senantiasa memberikan hidayah Dan pertolongan kepada saya Pertolongan kepada saya Amin Sebagiannya Duhan Iman Ibu Sebelum saya mengukurkan Saya berkesan Kepertama saudari Yang baru saya Saya menerima Sumpah dan jantinya Yang saya iklalkan Udah di sendiri Dan semua yang Akhir dan disini Terutama Tuhan Itu sanggih yang lidi Agar kiranya Sumpah dan jantinya itu Direnungkan Dan diamalkan Dalam menjalankan Tugas-tugasnya ranti Agar kiranya Yang lidi Tuhan yang kuasa Senantiasa Allah Selalu memberikan bimbingan Dan tuntunannya Untuk itu Membersikaf Namastikan Anak Uum Mayurir Yasu Werdir Werdir Pratnya Sukhasriya Dharma Santana Sante Sabta Wadaya Uum Nergaya Suntab Astu Astu Suha Uum Santi 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 Uum Tuhan Tuhan Tanganan Berita Acara Sumpah Jani Jabatan Berturut-turut Yang pertama Oleh perwakilan Pejabat Yang mengucapkan Sumpah Jani Saudara Dokteranus Penyari Nola MPD Selamat Sebenarnya Saudari Agnes Bau SIP Sebenarnya Saudara Abdul Ganyi Rasir Tokam S E Selamat Saudari Putu Pus Pita A Sudara S S Pt Sebenarnya Oleh Para Saksi Berturut-turut Sebenarnya Insignia Yohanes Octavianus MM Selanjutnya, Saudara Insinyur Stefanius I-Ratuju MT Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada datang menaskah pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Demikianlah rakyat acara pengukuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Serta pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Likbu Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan pelantikan Terima kasih Saya ucapkan provisiat dan keselamatan Dua, tiga Sekali lagi satu, dua Sampai jumpa